Jadi bagaimana jika kamu telah memperoleh earth rank dan spiritual treasure, tempat kedua akan selalu menjadi tempat kedua. Si Kong Seng mengeluarkan raungan liar saat energi yang kuat mengalir ke roda cahaya. Kekuatan di atas roda cahaya meningkat pesat saat aliran cahaya cemerlang mengalir keluar, menyebabkan seluruh ruang berubah menjadi lautan cahaya. Melihat si Kong Seng mengaktifkan roda cahaya, Wu Chen tidak berani ceroboh. Memegang tombak Sirius, dia merasakan energi yang kuat ditransfer keluar dan mengalir ke tombak Sirius, menyebabkannya bergetar hebat dan melepaskan sinar cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu seperti penghalang cahaya yang melindungi seluruh tubuhnya. Tombak Sirius, hancurkan langit dan bumi. Meraih tombak Sirius, Wu Chen langsung menyerang dengan tombaknya, menyebabkan banyak bayangan tombak meledak, membawa serta kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya, mereka bergegas menuju si Kong Seng dengan ganas. Melihat bahwa Wu Chen akan menyerangnya, si Kong Seng sama sekali tidak ragu dan mengaktifkan roda cahaya. Roda cahaya itu berputar cepat, membentuk pilar cahaya yang melesat ke arah Wu Chen dengan kekuatan yang dapat membelah langit dan membelah bumi. Bang, dua serangan mengerikan tiba-tiba bertabrakan. Seketika, gelombang badai energi yang mengerikan menyapu keluar dari pusat tabrakan, saat Qigong yang mengerikan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, tanah sudah penuh dengan lubang, telah dihancurkan sepenuhnya oleh Wu Chen dan si Kong Seng. Sekarang, ketika kekuatan mereka berbenturan sekali lagi, badai energi raksasa itu seperti sikat besar, terus-menerus menyapu tanah, menyebabkan tanah hancur sampai-sampai tidak seorang pun tahu bagaimana menggambarkannya. Kekuatan harta karun spiritual tingkat bumi sangat besar. Kalah. Dengan roda cahaya di atas kepalanya, si Kong Seng bergegas mendekat. Roda cahaya itu melepaskan cahaya yang menyilaukan yang tak tertandingi. Melihat si Kong Seng bergegas ke arahnya, Wu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Meraih tombak Sirius, dia juga bergegas maju, lalu menyerang dengan tombaknya, membelah segalanya. Dentang, dua harta karun spiritual tingkat bumi itu resmi beradu, dan terdengar suara melengking yang menusuk telinga. Suara tajam itu hanya ingin menembus gendang telinga seseorang. Sekali lagi, mereka beradu, dan dua harta karun spiritual itu segera terpisah satu sama lain. Kemudian, mereka beradu lagi, dan seperti ini, mereka tidak menyerah satu sama lain. Pandangan semua orang terpaku pada panggung. Di sana, Wu Chen dan si Kong Seng sama-sama bertarung dengan sengit dengan harta karun spiritual dan tingkat bumi di tangan mereka. Gelombang energi menyembur keluar dari tempat di mana keduanya beradu, dan menyapu ke segala arah bagai banjir besar. Semua orang gemetar ketakutan. Ini adalah harta karun spiritual tingkat bumi, kekuatannya aneh, dan jauh melampaui apapun yang dapat dibandingkan dengan harta karun spiritual. Dibandingkan dengan harta karun spiritual tingkat bumi, harta karun tingkat tinggi di tubuh mereka hanyalah sampah. Dentang. Itu adalah serangan lain dengan kekuatan absolut, menyebabkan keduanya dipaksa mundur beberapa puluh langkah, karena mereka terengah-engah. Ingin menggunakan harta karun spiritual tingkat bumi bukanlah tugas yang mudah, dan membutuhkan sejumlah besar energi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana energi spiritual di tubuhnya bisa begitu kuat? Semakin si Kong Seng bertarung, semakin terkejut dia. Dia menyadari bahwa energi spiritual di tubuh Wu Chen sangat kuat dan padat, itu sama sekali tidak tampak seperti sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh ahli Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati. Kenyataannya, ini karena formula Phoenix Api Wu Chen telah menembus tahap ketiga, jadi formula Phoenix Api itu sendiri sangat istimewa. Seseorang yang telah mengembangkan teknik ini akan mampu menyerapki spiritual universal di sekitarnya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan, dan Wu Chen kini juga telah menembus tahap ketiga. Kalau dipikir-pikir, bagi orang biasa untuk menyerap energi spiritual dalam jumlah yang sama, mereka akan membutuhkan waktu satu jam penuh untuk melakukannya. Di sisi lain, Wu Chen hanya membutuhkan waktu satu jam untuk menyerap semuanya, dan tingkat konversinya jauh lebih tinggi, dengan demikian, kekuatannya pasti akan meningkat jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Kita tidak bisa berlarut-larut lagi. Si Kong Seng merasa lebih baik mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan kalah karena energi di tubuhnya telah terkuras. Pengorbanan darah Si Kong Seng berteriak keras. Dia merentangkan tangan kirinya, dan lima esensi darah melesat keluar dari kelima jarinya ke arah roda cahaya. Melihatnya seperti ini, ekspresi banyak orang berubah drastis. Mereka semua tahu bahwa Si Kong Seng tidak ingin menunda lebih lama lagi dan memutuskan untuk menggunakan metode yang disebut pengorbanan darah untuk mengeluarkan kekuatan penuh harta karun spiritual tingkat bumi agar dapat mengalahkan Wu Chen dengan cepat. Earth Rank, eksper, dan bahkan eksper di Nine Empyrean of True Martial Stage tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Hanya eksper di Astral Reaching Stage yang mampu menampilkan kekuatannya. Ini hanya kekuatan Earth Rank Spiritual Tracer biasa. Jika itu adalah Earth Rank Medium Grade Spiritual Tracer dan Earth Rank High Grade Spiritual Tracer, kekuatan yang dibutuhkan akan lebih mengerikan. Bahkan eksper di Astral Reaching Stage tidak akan mampu menampilkan kekuatan harta karun semacam ini dan akan membutuhkan eksper tingkat yang lebih tinggi untuk menggunakannya. Pengorbanan Darah Kelopak Mata Wu Chen berkedut, ia tidak pernah menyangka bahwa si Kong Seng benar-benar akan menggunakan metode seperti itu untuk melepaskan kekuatan harta karun spiritual tingkat bumi, hanya agar ia dapat mengalahkannya. Misalnya, Duan Tao sebelumnya akhirnya menggunakan metode pengorbanan darah untuk melepaskan kekuatan serangan Asura. Sekarang, si Kong Seng juga menggunakan metode ini untuk melepaskan kekuatan harta karun spiritual tingkat bumi, yaitu roda cahaya. Itu dapat dianggap sebagai teknik terlarang. Yang lebih tinggi dari pengorbanan darah adalah pengorbanan jiwa dan pengorbanan roh elemental, jadi kekuatan yang digunakan dalam kedua teknik ini akan lebih mengerikan daripada pengorbanan darah. Tentu saja, harganya akan lebih mahal, dan kecuali benar-benar diperlukan, metode ini tidak akan digunakan. Di langit, ketika perwakilan sekte super melihat ini, mereka diam-diam mendesah dalam hati, tetapi mereka tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka menatap Wu Chen, orang yang telah berulang kali mengejutkan mereka. Roda cahaya adalah untuk membalikkan arah dunia. Si Kong Seng meraung, dan esensi darah melonjak keluar dan mengalir ke roda cahaya. Roda cahaya itu bergetar hebat, dan gelombang demi gelombang cahaya terang terus-menerus meledak, seolah-olah matahari yang menyala-nyala telah meledak. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, roda cahaya berputar cepat, dan kekuatan mengerikan terus-menerus meledak keluar. Kekuatan ini sangat kuat, dan lupakan ahli di Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati, bahkan ahli di Empyrean ke-7 dari tahap bela diri sejati tidak akan mampu menahan kekuatan semacam ini. Pada saat ini, banyak orang khawatir untuk Wu Chen. Mereka dapat melihat bahwa Si Kong Seng telah melepaskan api sejatinya, bahkan tanpa memperhatikan pengorbanan darah dari Ertrang dan harta spiritualnya, untuk mengalahkan Wu Chen, dan memenangkan pertempuran ini. Di sisi lain, Pangeran ke-5 dan yang lainnya terkejut. Melihat Si Kong Seng, mata mereka dipenuhi dengan rasa takut, kekuatan di balik gerakan ini terlalu mengerikan, itu melampaui imajinasi mereka, dan bukan sesuatu yang dapat mereka tolak. Di atas panggung, Wu Chen diam-diam menyaksikan seluruh pemandangan, matanya sangat berat. Sebagai pemilik harta spiritual Ertrang, dia sangat jelas tentang sejauh mana kekuatan harta spiritual Ertrang yang mengerikan itu. Raging Flame Divine Phoenix Wu Chen meraung, formula Phoenix api di tubuhnya mulai beredar dengan cepat, kekuatan yang mengerikan mulai meletus terus-menerus, api yang sangat kuat mulai menyala, menyebabkan seluruh tubuhnya berubah menjadi orang yang menyala-nyala. Energi yang kuat menyembur keluar dari dantiannya dan bergegas keluar, langsung mengembun menjadi burung Phoenix besar. Api mengelilingi tubuhnya saat gelombang daya tembak yang kuat terus meledak keluar. Bang, saat sayap raksasa itu terbentang, api yang mengerikan meletus, menyebabkan udara di sekitarnya memanas dengan cepat. Api itu sangat menakutkan, mampu membakar semua yang ada di dunia. Burung Phoenix itu meraung ke arah langit, suaranya tajam dan menusuk telinga saat kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Itu adalah api yang menyala-nyala yang membakar dengan ganas, dan benda nyata apapun yang bersentuhan dengannya akan terbakar menjadi abu dalam sekejap tanpa kemungkinan apapun. Setelah menembus formula Phoenix api, Raging Flame Divine Phoenix yang diaktifkan Wu Chen juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan sayapnya yang sangat besar dan api yang menyala-nyala, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan itu pasti akan berubah menjadi abu. Apakah ini gerakan lagi? Melihat Wu Chen, ekspresi si Kong Seng sangat dingin. Dia tahu bahwa Raging Flame Divine Phoenix milik Wu Chen sangat kejam, dan saat melepaskan kekuatannya, ia akan mampu menghancurkan segalanya di dunia. Belum lagi dirinya yang sekarang, dia sudah menggunakan Earth Rang dan Spiritual Tracer. Lebih jauh lagi, dengan menggunakan kekuatan penuhnya, tidak peduli seberapa hebat gerakan Wu Chen ini, mustahil baginya untuk menjadi tandingan Wu Chen, dan hasil orang ini hanya satu, dan itu adalah kekalahan. Tubuhnya bergetar saat dia melolong dan menari-nari. Sebuah kekuatan dahsyat langsung melesat keluar dan berubah menjadi beam of light, menembus langit. Beam of light ini panjangnya lebih dari 10 meter, dan seolah-olah mencapai langit. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dari dalam, menghancurkan segalanya. Ledakan Saat pilar cahaya itu muncul, seluruh ruang hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan meledak keluar, mampu menghancurkan semua makhluk hidup di dunia. Banyak orang menghirup udara dingin. Kekuatan yang terkandung dalam beam of light ini terlalu mengerikan, jauh melampaui imajinasi mereka. Jika mereka berada di tempatnya, mereka pasti tidak akan bisa menghentikannya, dan akan langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Pilar cahaya menerobos udara saat kekuatan penghancur meledak keluar. Ruang bergetar dan berguncang tanpa henti. Ia sama sekali tidak mampu menahan kekuatan ini. Di sisi lain, saat Wu Chen melihat serangan si Kongseng sudah mendekat, kelopak matanya juga berkedut hebat, matanya dipenuhi keterkejutan. Ia harus mengakui, gerakan si Kongseng ini terlalu kuat. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk ragu sedikitpun. Apapun yang terjadi, ia harus memblokir gerakan lawannya. Ia tahu bahwa jika ia tidak bisa memblokirnya, konsekuensinya akan mengerikan. Feng Feng ilahi api yang mengamuk. Wu Chen meraung, kekuatan padat meledak keluar dari tubuhnya dan mengalir ke Phoenix. Saat sayap Phoenix terbentang, ia mengaum ke langit, dan fluktuasi energi yang mengerikan langsung menyebar, menyapu ke segala arah. Phoenix itu melebarkan sayapnya dan muncul di panggung dengan sekejap. Ia membawa kekuatan yang sangat mengerikan saat ia dengan ganas menyerang pilar cahaya yang mencapai langit. Tabrakan ini cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Seketika, langit dan bumi bergetar dan angkasa pun berguncang. Gelombang energi yang sangat besar meledak dari pusat tabrakan seperti gelombang pasang yang menyapu ke segala arah. Klak-klak-klak. Ketika energi yang menakutkan itu keluar tanpa ampun, penghalang yang kokoh itu bergetar tak terkendali, bergetar tak terkendali. Lumpuhkan. Para tetua sekte super di langit semuanya meraung. Dengan jentikan telapak tangan mereka, kekuatan yang sangat kuat segera menghantam dan menyerbu ke penghalang, bekerja keras untuk mempertahankan kekuatan penghalang, menstabilkannya dan membuatnya kokoh dan tidak bergerak. Jurus Wu Chen dan Si Kong Seng ini sangat kuat dan melampaui imajinasi semua orang. Bahkan akibat dari serangan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang-orang yang hadir. Pada saat ini, semua pasang mata terpaku pada pusat bentrokan, dan tidak satu pun dari mereka berkedip. Serangan ini adalah serangan terkuat di antara mereka berdua, dan siapapun yang menang atau kalah, akan menjadi juara akhir yang akan menentukan hasil dari sesi kompetisi multi kerajaan ini. Harus dikatakan bahwa jurus Si Kong Seng cukup kuat sehingga bahkan Raging Flame Divine Phoenix milik Wu Chen tidak memiliki cara untuk menang. Kedua belah pihak tenggelam dalam jalan buntu. Namun, konfrontasi semacam ini jelas bukan hasil yang ingin dilihat Si Kong Seng. Apa yang dia harapkan untuk dilihat adalah penindasan mutlak, dan lebih jauh lagi, dia harus menekan Wu Chen. Roda cahaya, menindas langit dan bumi. Si Kong Seng meraung, dan seteguk besar esensi darah terbang keluar. Kehilangan esensi darah yang begitu dahsyat menyebabkan wajahnya menjadi sepucat kertas, dan tidak lagi mengandung warna darah. Untuk mengalahkan Wu Chen, dia sudah memberikan segalanya. Selama dia bisa mengalahkan Wu Chen dan memenangkan kejuaraan, harga apapun akan sepadan. Mengikuti masuknya esensi darah, roda cahaya bersinar lebih cemerlang. Gelombang demi gelombang energi yang kuat terus-menerus meledak keluar, menyebabkan kekuatan pilar cahaya meningkat secara eksplosif, dan benar-benar berhasil menekan Phoenix milik Wu Chen. Ekspresi Wu Chen tiba-tiba berubah. Dia tidak menyangka bahwa untuk mengalahkannya, untuk memenangkan kejuaraan, Si Kong Seng benar-benar akan menjadi gila ini, sampai-sampai dia tidak ragu untuk menghabiskan begitu banyak esensi darah, mengaktifkan peringkat bumi mereka, dan meluncurkan serangan mutlak. Dan sekarang pertempuran telah berkembang ke tahap ini, dia tidak punya waktu untuk ragu. Dia harus menang, untuk memenangkan babak final kejuaraan. Fius, teriak Wu Chen, sambil memegang tombak Sirius, dia segera menyerbu keluar, menyatu dengan burung Phoenix. Saat tombak itu menyatu dengan burung Phoenix, kekuatan yang sangat kuat segera meledak, menyebabkan kekuatan burung Phoenix melambung tinggi. Gumpalan demi gumpalan api melonjak dan bergolak, gelombang deras itu melonjak tanpa henti. Kau sedang mencari kematian. Melihat Wu Chen telah menyatu dengan burung Phoenix, Si Kong Seng mendengus dingin. Menurutnya, tindakan Wu Chen tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, Wu Chen mengabaikannya. Dengan teriakan keras, formula Phoenix api di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan, menyerap ki spiritual universal di sekitarnya. Dengan penyerapan yang begitu ganas, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam besar. Bajingan, tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Ki spiritual universal adalah dasar dari kultivasi, dan juga merupakan salah satu faktor penentu kekuatan setiap gerakan. Semakin kaya ki spiritual universal, semakin kuat gerakannya. Mata Wu Chen membelalak saat menatap sinar cahaya. Kemudian, dia menyalurkan seluruh energinya ke tombak Sirius, menyebabkannya mengeluarkan teriakan tajam. Gelombang yang tak terlukiskan langsung meledak, itu sangat menakutkan. Hancurkan untukku. Sambil memegang tombak Sirius, Wu Chen mengerahkan seluruh kekuatannya dan dengan ganas berlari maju menuju pilar cahaya raksasa itu. Bang, tombak Sirius dan pilar cahaya bertabrakan, dan kekuatan yang dahsyat meledak dari titik benturan, menyebabkan badai menyapu ke segala arah. Semoga berhasil, Wu Chen. Terdengar teriakan di lapangan, banyak orang bersorak untuk Wu Chen, dan ketika yang lain melihat ini, mereka tidak mau kalah, dan berteriak untuk si Kongseng. Saat ini, pertempuran antara kedua belah pihak telah mencapai klimaksnya. Semua orang berharap dapat mencurahkan seluruh energi mereka untuk Wu Chen dan si Kongseng untuk membantu mereka. Di bawah pengawasan ketat dari kerumunan, pemenang pertempuran ini akan segera ditentukan. Krak, tiba-tiba, suara renyah terdengar di udara. Suaranya sangat menusuk telinga. Semua orang mengalihkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat asal suara renyah itu, upil mereka mengecil dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena suara renyah ini sebenarnya berasal dari pilar cahaya si Kongseng. Bagaimana ini mungkin? Melihat semua ini dengan kaget, tubuh si Kongseng bergetar, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebuah retakan muncul di tempat pilar cahaya dan tombak Sirius bertemu, dan dengan cepat menyebar, menutupi seluruh pilar cahaya. Benar, pilar cahaya si Kongseng seperti boneka porselen, bisa pecah kapan saja. Istirahatlah untukku. Tepat pada saat ini, Wu Chen meraung pelan, memegang tombak Siriusnya, dia mengayunkan tombaknya ke bawah dengan kuat. Kekuatan ini seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung yak, dan dengan sangat cepat, pilar cahaya itu hancur berkeping-keping, jatuh satu persatu. Ah, setelah pilar cahaya hancur, si Kongseng juga terpengaruh. Dengan teriakan yang menyedihkan, dia meludahkan seteguk darah dan kemudian jatuh dari langit. Apa, mata semua orang tiba-tiba terbelalak saat mereka melihat semuanya dengan kaget dan tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa si Kongseng, ahlinya di Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati, benar-benar kalah, dan kalah dari Wu Chen. Kemenangan, Wu Chen menang. Orang yang paling bahagia pastinya seseorang di pihak domain hengling. Wu Chen mengalahkan si Kongseng, dan memperoleh kemenangan ini dalam kompetisi-kompetisi multi kerajaan, adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan. Melihat melalui sejarah domain hengling mereka, tidak pernah ada orang yang memperoleh posisi juara dalam kompetisi multi kerajaan. Namun, Wu Chen benar-benar memperoleh posisi juara, yang dapat dikatakan telah menciptakan sejarah bagi wilayah hengling mereka. Orang dapat membayangkan betapa hebatnya keributan itu begitu berita itu mencapai wilayah hengling mereka. Sensasi semacam itu tidak mungkin dijelaskan. Wu Chen, situ Jianan membuka matanya lebar-lebar dan menatap lurus ke arah Wu Chen, mengingat kembali setahun yang lalu, ketika kerajaan Qi Agungnya masih berada di level yang sama dengan Wu Chen, dan ia harus berusaha keras untuk memenangkan kejuaraan kompetisi naga tersembunyi. Sekarang setelah setahun berlalu dengan tenang, kekuatan lawannya telah meningkat pesat, dan setelah menembus Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, ia tertinggal jauh di belakang. Juara kompetisi multi kerajaan, Li Yun Xiao, Lei Peng dan yang lainnya semua merasakan sudut mulut mereka berkedut hebat, sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Fakta bahwa Wu Chen mampu memperoleh kompetisi multi kerajaan adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan, dan tidak hanya terbatas pada fakta bahwa mereka tidak berani memikirkannya, bahkan para jenius dari Kekaisaran Awan Angin pun tidak berani memikirkannya, karena ini sudah merupakan sesuatu yang jauh melampaui pengetahuan mereka. Namun, sekarang, sang jenius yang berasal dari kerajaan Qi Agung ini telah menanggalkan kehormatan ini, dan menyelesaikan masalah yang bahkan para jenius dari Kekaisaran Awan Angin pun tidak dapat menyelesaikannya. Ini bukan hanya kemuliaan kerajaan Qi Agung mereka, tetapi juga kemuliaan seluruh wilayah Hengling. Bagaimana ini mungkin? Berbeda dengan kejutan yang menyenangkan di sisi wilayah Hengling, wilayah Fastifen tempat Sikong Seng tinggal berada dalam kondisi yang suram. Mungkin tidak pernah dalam mimpi mereka membayangkan bahwa Sikong Seng benar-benar akan kalah, kalah dari Wu Chen, seseorang yang berasal dari wilayah Hengling di wilayah yang lemah. Di langit, semua perwakilan dari sekte super tercengang. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Wu Chen benar-benar akan menjadi juara sesi kompetisi multi kerajaan ini. Bakat anak ini sangat kuat. Ketika mereka berada di level kultivasi Wu Chen, kekuatan mereka tidak sekejam miliknya, yang dapat mengalahkan ahli di Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati, sebenarnya mampu mengatasi tiga alam dan mengalahkan lawan mereka. Orang-orang seperti itu, belum lagi manusia biasa, jumlahnya sangat sedikit bahkan di dalam sekte super, dan dapat dikatakan bahwa mereka bahkan tidak ada, kecuali mereka adalah para jenius dengan fisik khusus, seperti Zhou Jie. Akan sangat bagus jika orang ini bisa datang ke sekte kita. Nilai Wu Chen hampir sama bagusnya dengan tubuh roh bumi. Semua sekte super mereka tidak sabar untuk menangkapnya dan menjadikannya murid mereka. Namun, mereka tahu, bahwa secara umum, para juara bahkan tidak memiliki sekte super mereka, dan hanya bisa menjadi anggota sekte Taiyi. Meskipun ada beberapa orang dalam sejarah yang telah meninggalkan sekte Taiyi mereka dan bergabung dengan sekte lain, mereka jelas merupakan minoritas, dan mayoritas juara semuanya memasuki sekte Taiyi, menjadi murid sekte Taiyi. Si kecil, datanglah ke sekte Taiyi ku. Benar saja, lelaki tua dari sekte Taiyi itu berbicara. Mendengar itu, semua orang sangat iri, sekte Taiyi, ini adalah tempat pertama di sekte super East Profound Donain, tanah suci tau abadi yang dirindukan banyak orang. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti bahwa Wu Chen memiliki kemampuan itu, karena dia adalah juara kompetisi multi kerajaan tahun ini. Maaf, aku tidak ingin bergabung dengan sekte Taiyi. Suara pelan keluar dari mulut Wu Chen, dan meledak keluar seperti lonceng besar. Semua orang terkejut saat mereka menatap Wu Chen dengan tak percaya, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia menolak sekte Taiyi, ya Tuhan, dia benar-benar menolaknya. Sekte Taiyi, ini adalah sekte terkuat di Dong Suwan Timur kita, luar biasa, sangat kuat, dan dia benar-benar menolaknya. Sebelum ini, dia telah menolak Kuil Safage, dan sekarang dia telah menolak sekte Taiyi juga. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Semua orang terkejut dan gempar saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Wu Chen, untuk dapat memasuki sekte Taiyi adalah impian mereka. Namun, Wu Chen menolaknya, karena mereka tidak dapat memahami apa yang sebenarnya dipikirkan Wu Chen. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi, mata lelaki tua dari sekte Taiyi membelalak tak percaya. Dia pikir dia salah dengar, dan di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani menolak sekte Taiyi-nya. Wu Chen juga merasa pusing, tentu saja dia tahu bahwa sekte Taiyi adalah sekte terkuat di East Profound Donain, sekte tersebut memiliki banyak ahli dan jenius seperti hutan. Di seluruh sekte East Profound Donain, hampir semua orang ingin bergabung dengan sekte Taiyi, untuk melihat penampilan sekte terkuat, dan sebelum memasuki alam rahasia bulan yang mendalam, orang-orang juga akan bergegas menuju sekte Taiyi. Namun, jika dia membunuh pewaris sejati sekte Taiyi sekarang dan memberi tahu eselon atas sekte Taiyi, apa yang menunggunya pasti bukan hal yang baik, dan kemungkinan besar bisa menjadi malapetaka besar. Oleh karena itu, dia tidak ingin berjudi, dan dia juga tidak bisa berjudi, jadi dia hanya bisa meninggalkan sekte Taiyi. Yang mulia, saya benar-benar minta maaf. Semua orang bahkan lebih terkejut. Dari kelihatannya, orang ini telah menolak sekte Taiyi bukan hanya karena dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena dia memang telah menolak mereka. Ekspresi tetua dari sekte Taiyi menjadi gelap. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa kali sejak situasi seperti itu terjadi. Adapun perwakilan dari aliansi bela diri, gunung gantung, dan sekte lainnya, mata mereka tiba-tiba berbinar. Karena Wu Chen telah menolak ide itu, maka, kesempatan mereka telah tiba. Melihat bahwa tatapan semua orang tertuju padanya, Wu Chen mengerutkan kening, dan merasakan sakit kepala datang. Dia ingin pergi ke sekte Taiyi, tetapi tidak dapat melakukannya. Adapun kuil Safage, dia telah menolak mereka sejak lama, jadi wajar saja jika dia tidak mungkin pergi lagi. Saya ingin bergabung dengan Bei Chen House. Wu Chen merenung sejenak, dan memutuskan untuk bergabung dengan Bei Chen House. Karena di dalam Bei Chen House, ada seseorang yang dikenalnya, Sun Yan, yang telah bergabung dengan Bei Chen House, yang secara komparatif lebih baik daripada sekte lainnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Orang tua dari Bei Chen House tidak berani mempercayainya. Tampaknya sudah sangat lama sejak terakhir kali seseorang menjadi juara kompetisi multi kerajaan dan memasuki Bei Chen House mereka. Wu Chen mengangguk, ya, bagus, bagus, bagus. Orang tua dari Bei Chen House menganggukkan kepalanya berulang kali, dan sangat senang. Orang-orang ini, jika sekte super memilih mereka, dan secara normal, mereka tidak akan berani menolak, tetapi Wu Chen tidak mau. Dia benar-benar berani menolak, dan dia bahkan telah memilih untuk memilih sektenya sendiri, jadi inilah celahnya. Tunggu sebentar, tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, menyebabkan semua orang terkejut sekali lagi. Orang tua yang mengangkat kepalanya untuk melihat sekte Taiyi bingung dan bingung. Apakah mereka datang? Wu Chen terkejut, tiba-tiba ia mendapat firasat buruk, bahwa orang yang datang bukanlah orang baik, orang baik tidak akan datang. Orang tua dari sekte Taiyi itu menatap Wu Chen, dan berkata-kata demi kata, Nak, aku sekarang curiga, bahwa kau dicurigai membunuh murid penerus sekte Taiyi ku, cepatlah ikut aku ke sekte Taiyi. Apa? Ketika kata-kata ini keluar, seluruh hadirin terkejut dan menjadi gempar. Mereka semua tahu bahwa belum lama ini, sebuah peristiwa besar telah terjadi, dan itu adalah bahwa pewaris sejati sekte Taiyi, Lei Hong, telah terbunuh di dalam Gua 10.000 Kelelawar. Di permukaan, itu tampak seperti Flaming Phoenix, tetapi dari penampilan pemeriksaan mayat Lei Hong, itu tidak seperti itu. Dan setelah itu, Flaming Phoenix telah menghilang lagi, dan tidak ada yang tahu di mana itu, itu sangat rumit sehingga mereka tidak tahu detail yang tepat. Dia akhirnya di sini, Wu Chen mendesah dalam hatinya. Dia sudah punya firasat bahwa seseorang dari sekte Taiyi pasti akan menyelidiki kematian Lei Hong, yang juga menjadi alasan mengapa dia tidak bergabung dengan sekte Taiyi mereka. Sekarang tampaknya keputusannya untuk tidak bergabung dengan barisan mereka adalah keputusan yang tepat. Suan Kong, kamu mengatakan bahwa dia membunuh murid penerus sekte Taiyimu. Orang tua dari rumah Bei Chen melangkah maju. Saat ini, Wu Chen telah bergabung dengan rumah Bei Chen mereka, dan sekarang menjadi murid mereka. Anak ini mencurigakan, itu sebabnya aku membawanya ke sekte Taiyi untuk menyelidiki. Kata Suan Kong, orang tua dari rumah Bei Chen berkata, jika dia mencurigakan, katakan padaku, apa kecurigaannya? Wu Chen hanyalah seorang kultifator empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, bahkan jika seorang ahli di tahap pencapaian astral berdiri di depannya, dia tetap tidak akan mampu membunuhnya. Pertama, metode kultifasi yang dikultifasikan anak ini terkait dengan burung Phoenix. Kekuatan api sangat kuat, dan ada jejak api yang menyala di dalam tempat kejadian. Kedua, kekuatan jiwa anak ini berbeda dari orang biasa. Orang tua dari rumah Bei Chen mendengus dan membalas, metode ki atribut api ada di mana-mana, dan api di tempat kejadian disebabkan oleh api dari Flaming Phoenix, tidak ada keraguan tentang ini. Adapun kekuatan jiwa yang kuat, selain menjadi seorang kultifator, Wu Chen juga seorang pemurni pil, jika kekuatan jiwa tidak kuat, bagaimana dia bisa meramu pil? Mendengar ini, semua orang berpikir bahwa itu masuk akal. Lebih jauh, bagaimana mungkin seorang ahli dari alam Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati membunuh seorang ahli di tahap pencapaian astral? Orang tua dari rumah Bei Chen menambahkan, Suankong dengan marah berkata, dengan kekuatan jarum jejak jiwa, kamu dapat membunuh seorang dewa Dalou, dan bahkan membunuh seorang ahli di tahap pencapaian astral. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Tetua rumah Bei Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, Jarum jejak jiwa, teknik ini telah lama hilang, dan bahkan kamu dan aku tidak tahu cara menggunakannya. Jika aku bertanya kepadanya, bagaimana mungkin seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun tahu cara menggunakannya, siapa yang mengajarinya ini? Orang-orang lain dari sekte super menganggu, menyatakan persetujuan mereka. Di dunia mereka, jarum jejak jiwa adalah metode yang hampir tidak digunakan oleh siapapun, dan dari mana Wu Chen mempelajarinya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa menggunakannya, bagaimana dia bisa membunuh Lei Hong, murid sejati sekte Taiyi? Adapun para pemuda ini, mereka benar-benar bingung dan tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Kunyang, Apakah kamu mencoba bertengkar dengan sekte Taiyi? Mereka telah kehilangan seorang murid penerus di sekte Taiyi mereka sejak awal, dan seorang murid penerus sangat penting bagi setiap orang di sekte super mereka. Kematian Lei Hong bukanlah kehilangan kecil bagi sekte Taiyi mereka. Kedua, mereka tidak mendapatkan sekte Taiyi mereka dari tubuh roh bumi sebelumnya, yang membuat suasana hatinya semakin buruk. Dan sekarang, mereka bahkan belum mendapatkan juara tahun ini dalam kompetisi multi kerajaan, yang membuatnya semakin marah, karena dia tidak punya tempat untuk melampiaskan semua amarahnya yang terpendam. Suankong, jika kau benar-benar punya bukti, maka Bei Chen House ku tidak akan mengatakan sepatah katapun dan menyerahkan orang itu kepada kalian. Namun, jika kalian hanya mengandalkan kecurigaan kalian yang tak terbantahkan untuk membawa pergi murid-murid Bei Chen House kami, maka kalian terlalu memikirkan Bei Chen House kami. Bei Chen House mereka telah dengan susah payah menerima kompetisi multi kerajaan sebagai juara kali ini. Jika sekte Taiyi mereka dihancurkan begitu saja, lalu bagaimana Bei Chen House mereka akan berakar di langit dan bumi, dan bagaimana dia, Kun Yang, dapat menjelaskannya kepada pemimpin sekte. Kun Yang, izinkan aku bertanya sekali lagi. Apakah kau akan menyerahkan orang itu? Suankong meraung marah. Amarah yang telah ditahannya begitu lama akhirnya meledak. Melihat mereka berdua saling serang dengan pedang, semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Wu Chen bahkan belum resmi masuk ke sekte super, dan telah menyebabkan keributan seperti itu. Kalian berdua, cepat berhenti. Melihat mereka berdua berselisih, para perwakilan dari sekte super tidak bisa tinggal diam lagi dan berdiri satu persatu untuk menghentikan keduanya. Jika mereka berdua bertarung, maka akibat seperti apa yang akan ditimbulkan, itu tidak terbayangkan. Suankong, masalah yang paling mendesak saat ini adalah menemukan Flaming Phoenix itu. Hanya setelah kita menemukan Flaming Phoenix itu, kebenaran akan terungkap. Mereka telah mencari Flaming Phoenix itu selama beberapa hari ini, tetapi Flaming Phoenix itu tampaknya telah lenyap dari dunia, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua orang akan dikirim kembali ke alam masing-masing atau dikirim kembali ke alam masing-masing. Begitu semua orang berteleportasi keluar, mereka akan menggunakan metode mereka yang paling kuat, kemampuan hebat, untuk melakukan pencarian. Pada saat itu, bahkan jika Flaming Phoenix memiliki kemampuan untuk menjungkir balikan surga, ia tidak akan dapat bersembunyi. Melihat mereka, Suankong tahu bahwa mustahil baginya untuk membawa Wu Chen kembali hari ini. Berat, lebih baik jika kita tidak menemukan petunjuk apapun, atau bahkan jika itu adalah Bei Chen House, mereka tidak akan dapat melindungimu. Dengan lambayan lengan bajunya, ia berjalan dengan marah. Sebelum ia pergi, ia membawa serta si Kong Seng dan beberapa orang lain yang telah direkrut ke sekte Taiyi mereka. Melihat Suankong akhirnya pergi, semua orang menghela nafas lega. Saat ini, persaingan multi kerajaan belum sepenuhnya berakhir, mereka sama sekali tidak ingin melihat pertempuran antara sekte super. Itu tidak akan baik bagi mereka. Wu Chen mengangkat bahunya, tidak peduli sama sekali. Jika orang-orang ini ingin mencari Flaming Phoenix, maka itu mustahil, karena mayat Flaming Phoenix telah lama dihancurkan olehnya, dan satu-satunya esens darah yang tersisa juga digunakan olehnya. Bocah kecil, ayo pergi. Dengan lambayan lengan baju kunyang, seberkas cahaya melesat keluar, menyelimuti Wu Chen. Kemudian, dia membawa Wu Chen dan beberapa orang lainnya dan menghilang begitu saja, meninggalkan alam rahasia bulan yang mendalam. Ayo pergi juga, begitu saja, tirai kompetisi multi kerajaan yang hebat berakhir. Ketika hasilnya keluar, seluruh donain mendalam timur mulai mendidih. Juara akhir sesi ini, adalah seseorang yang tidak akan pernah mereka pikirkan bahkan jika mereka telah menghancurkan otak mereka. Seseorang yang berasal dari domain hengling, dan hanya memiliki kultivasi di empirean ketiga dari tahap bela diri sejati. Masalah Wu Chen memenangkan kejuaraan kompetisi multi kerajaan dengan cepat menyebar ke seluruh domain hengling seperti angin kencang. Jantung semua orang melonjak, dan darah mereka melonjak. Wu Chen sangat kuat, dia benar-benar memenangkan kejuaraan dalam kompetisi multi kerajaan, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh wilayah hengling kita sebelumnya, sungguh menakjubkan. Bahkan ahli di empirean ke-6 dari tahap bela diri sejati wilayah Fastiven telah terkuras abis. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Saat ini, nama Wu Chen telah menyebar ke seluruh wilayah hengling, menjadi panutan dan contoh bagi semua anak muda di wilayah hengling. Anakku baru saja lahir dan belum memiliki nama. Dia hanya mengkhawatirkan masalah ini, tetapi sekarang jangan khawatir. Aku akan memanggilku Li Chen. Apa? Apakah kamu juga di sini? Nama-nama seperti Wang Chen dan Liu Chen sudah ada di mana-mana. Di masa depan, saat anakku tumbuh dewasa, dia pasti ingin dia berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan berikutnya. Oh, hur-hur, semua orang di wilayah hengling berdiskusi dengan bersemangat dan tidak berani mempercayainya. Nama Wu Chen, dalam sekejap, menyebar ke seluruh wilayah hengling dan tidak ada yang tidak mengenalnya. Kerajaan Ki Agung juga telah benar-benar meledak pada saat ini dan semua orang yang hadir memucat karena terkejut. Mereka tidak berani mempercayai bahwa ini benar, karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, seorang juara dari Kerajaan Ki Agung mereka akan muncul, sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh para jenius dari Kekaisaran Awan Angin. Setelah berita itu menyebar, yang mulia, Kaisar Kerajaan Ki Agung juga tidak bisa tinggal diam lagi dan memutuskan untuk secara pribadi menuju kota Yunfeng untuk menganugerahkan gelar klan Wu yang merupakan milik Wu Chen. Pada saat yang sama, dia ingin melihat seperti apa orang tua dari bakat yang luar biasa ini dan bagaimana dia mampu menghajar karakter tingkat iblis seperti itu. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Sang Kaisar. Sejak berita itu tersebar, orang-orang dari segala penjuru berbondong-bondong masuk ke kota Yunfeng dan menyerbu ke kediaman Wu menyebabkan gerbang terbuka lebar. Di halaman, ayah Wu Chen, Wu Zhan, sedang berdiri di bawah pohon besar. Saat ini, seluruh taman Wu Vila tenggelam dalam kegembiraan dan kegembiraan ini dibawa oleh putranya. Karena putranya telah memenangkan kejuaraan dalam kompetisi multi kerajaan dan telah melampaui semua keajaiban dan monster di dunia dan telah berhasil berdiri di puncak penonton. Chen Er, pergilah dan bertarung. Ayahmu akan selalu bangga padamu. Is Profound Donain, kekuatan terkuat, bukanlah bangsa manapun, melainkan sekte supernya. Semua sekte super ini, status mereka luar biasa, melampaui dunia fana. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menemukan lokasi persisnya di dalam sekte super. Mereka semua memiliki dunia kecil mereka sendiri yang independen. Semakin kuat sebuah sekte, semakin lengkap sistem dunia mereka. Misalnya, 10 sekte besar mereka, dunia kecil tempat mereka tinggal cukup lengkap, hampir tidak berbeda dengan dunia luar. Ada juga kota, negara, dan negara-negara semacam itu. Negara-negara ini tidak kalah sedikitpun dengan negara-negara di dunia luar, dan bahkan ada beberapa kekaisaran besar mereka yang lebih kuat daripada kekaisaran di dunia luar. Karena negara-negara ini terletak di dunia sekte super, mereka menerima dukungan kuat dari sekte super dan mengembangkan banyak tokoh dan jenius yang luar biasa. Tokoh-tokoh ini adalah salah satu sumber penting dari mana sekte super merekrut murid baru. Dunia Bichen, ini adalah dunia tempat salah satu dari 10 sekte besar tinggal, tempat dengan orang-orang luar biasa dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membunuh iblis, membasmi setan, membela kebenaran dunia manusia, dan menjadi pahlawan legendaris benua bela diri langit ini. Di tengah dunia Bichen, ada sebuah istana besar. Istana ini puluhan ribu kali lebih besar dari istana tempat kekaisaran Awan Angin berada. Beberapa tetua sedang menunggu mereka di sebuah alun-alun besar. Mengapa kalian belum kembali? Kunyang agak terlalu lambat kali ini. Sudah lama sejak juara kompetisi multi kerajaan jatuh ke tangan kita. Di masa lalu, juara kompetisi multi kerajaan selalu direnggut oleh sekte Taiyi. Kali ini, akhirnya menjadi murid rumah Bichen kita. Namun, ku dengar bahwa si kecil ini tampaknya memiliki beberapa konflik dengan sekte Taiyi. Sekte Taiyi mengatakan bahwa dia membunuh murid sejati mereka. Omong kosong, apakah murid penerus semudah itu dibunuh? Tidak peduli seberapa kuat si kecil itu, dia seharusnya tidak dapat membunuh ahli di tahap pencapaian astral, kan? Hur-hur, mereka semua adalah tetua dari rumah Bichen, dan kekuatan yang mereka miliki sangat tirani, yang jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan. Mereka kembali. Dengan itu, puluhan sosok turun. Mereka adalah Wu Chen dan yang lainnya. Apakah tempat ini rumah Bichen? Semua orang menatap dunia asing di depan mereka, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Sungguh ki spiritual universal yang melimpah. Wu Chen terbangun dengan sangat cepat. Ia menarik nafas dalam-dalam dan merasakan gelombang energi spiritual memasuki tubuhnya. Perasaan seperti itu sungguh luar biasa. Kunyang, kali ini kau kembali agak terlambat. Bagaimana? Apakah berjalan lancar? Beberapa tetua berjalan mendekat, dan melirik Wu Chen dan yang lainnya. Siapa di antara kalian yang menjadi juara kompetisi multi kerajaan sesi ini? Kunyang menunjuk Wu Chen dan berkata, si kecil ini adalah orangnya. Mendengar itu, beberapa dari mereka menatap Wu Chen, mengamatinya. Memang seperti yang dikatakan legenda, ia hanya memiliki kultivasi Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, namun kultivasi seperti itu memiliki kekuatan yang melampaui level ahlinya di Empyrean keenam dari tahap bela diri sejati. Dapat dilihat bahwa bakatnya sangat tinggi, dan bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Melihat semua tetua ini menatap Wu Chen, yang lainnya juga sangat iri, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ia adalah juara kompetisi multi kerajaan. Bagus sekali, bagus sekali. Sayang sekali aku tidak memperoleh tubuh roh bumi itu. Jika aku bisa memperoleh tubuh roh bumi itu, maka itu akan lebih sempurna lagi. Kau, oh kau, benar-benar tidak punya rasa serakah. Bisa menjadi juara tahun ini sudah sangat bagus, dan kau bahkan berharap untuk sesuatu yang lain. Petik 2 Haha, Wu Chen mengangkat bahunya, dia juga tidak peduli dengan hal-hal ini. Pada saat ini, puluhan pemuda berjalan dari sisi lain. Masing-masing dari mereka membawa nampan dengan beberapa barang di atasnya. Ini adalah barang-barang yang kalian butuhkan untuk memasuki sekte. Ambillah. Semua pemuda lainnya berjalan di depan orang-orang mereka masing-masing dan menyerahkan nampan mereka kepada Wu Chen dan yang lainnya. Wu Chen mengambilnya dan memeriksanya dengan saksama. Barang-barang di dalamnya termasuk sebuah buku, buklet, peta, satu set pakaian, dan lencana identifikasi. Kalian semua sudah menyiapkan barang-barang kalian dengan benar. Baiklah, izinkan aku memperkenalkan barang-barang ini secara singkat. Di atasnya disulam simbol rumah Bei Chen kami. Jika kau memakainya, orang lain akan dapat mengenalimu sebagai murid Bei Chen House kami, jadi jangan remehkan set pakaian ini. Set pakaian ini ada di luar, tetapi merupakan simbol Bei Chen House kami, dan pada suatu saat, bahkan mungkin dapat menyelamatkan hidupmu. Petik 2. Selama pelatihan, orang lain tidak akan dapat mengenalimu. Pada saat ini, jika kau mengenakan set pakaian ini, orang lain akan tahu bahwa kau adalah murid Bei Chen House, dan mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya jika mereka ingin mendekatimu. Adapun pelat identitas ini, itu juga merupakan simbol status, dan di dalam rumah Bei Chen ku, itu sangatlah penting. Upeti bulanan, makanan, makanan, dan masuk dan keluar dari pagoda Dewa Perang, kalian harus menunjukkan pelat identitas kalian sehingga kalian dapat berpergian dengan bebas. Jika tidak, kalian akan ditolak masuk. Peta ini adalah peta kasar rumah Bei Chen kita, termasuk beberapa tempat terlarang. Semuanya ditandai pada peta, tetapi kita harus berusaha sebaik mungkin untuk membedakan antara peta dan tempat terlarang, jika tidak, itu akan disusun sesuai dengan aturan sekte. Berbicara tentang aturan sekte, buklet di tangan kalian adalah aturan sekte. Apa yang tertulis di dalamnya adalah apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Adapun buku itu, itu adalah catatan surga. Itu mencatat situasi umum dunia di luar rumah Bei Chen kita, serta pembagian alam kultifasi, dan sebagainya. Apakah kalian semua memahaminya? Wu Chen dan yang lainnya melihatnya sambil mendengarkan. Mereka baru saja mulai membaca, jadi mereka harus melihat benda-benda ini. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Anak-anak di samping kalian akan memandu kalian ke tempat tinggal kalian. Di bawah pimpinan pemuda di sampingnya, kerumunan itu bubar satu per satu. Apa yang harus kita lakukan terhadap juara ini? Tanya Kunyang. Pria tua berjanggut putih itu membelai jenggotnya dan berkata, mari kita laporkan kepada pemilik halaman terlebih dahulu, mari kita lihat bagaimana orang tua itu akan mengaturnya. Ya, kita tidak dapat membuat keputusan untuk ini. Hanya pemilik halaman, guru besar, dan yang lainnya yang dapat membuat keputusan. Kunyang berkata, baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke pemilik halaman dan melaporkan masalah ini kepadanya. Yeah. Terima kasih.